Intro Beberapa waktu lalu, Mitsubishi membawa mobil ramah lingkungannya yaitu Outlander PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Cycle untuk dilakukan studi oleh Kementerian Perindustrian. Mobil ini belum dijuang, tetapi seluruh pengunjung Gias 2018 mendapatkan kesempatan istimewa untuk langsung bisa mencobanya. Mau tahu? Ayo masukkan. Mitsubishi Outlander PHEV ada beberapa fitur yang memang diunggulkan. Dan fitur ini mungkin belum ada di versi konvensional ya, seperti mode berkendara Easy atau Electric Cycle dimana tarikan atau akselerasi mobil lebih responsif dan tentu itu lebih ekonomis. Lalu ada juga namanya Twin Motor 4WD Lock. Ini adalah membungkikan mobil lebih efektif dan efisien serta optimal ketika autolovers suka bermain-main di medan yang ekstrim, bukan medan asfal seperti sekarang. Lalu ada juga Cruise Control, Eco Mode, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang kaya di dalam mobil ini. Ini adalah soket khusus yang sudah disediakan oleh pihak Mitsubishi, seperti ini bentukannya. Jadi, bagian ini harus disambungkan ke listrik rumah, mau disambungkan tertentu. Dan bagian ini, ini yang menyalurkan portase rumah ke mobil langsung. Di sebelah kanan Outliner VHIV ada dua lubang seperti ini. Lubang pertama, ini untuk ngecas mobil dengan soket yang sudah tersedia out, yaitu seperti ini. Nah, ya begini kira-kira. Ini untuk pengecasan menggunakan listrik rumah. Dan untuk lubang yang lebih besar, ini adalah untuk metode pengecasan secara cepat atau fast charging. Tapi alat fast charging belum ada. Terima kasih telah menonton!